Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Kali ini kita akan belajar membaca huruf-huruf hija'iyah Huruf-huruf hija'iyah ini merupakan dasar atau fondasi bagi kita untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar Sebelum memulai, mari kita membaca ta'awud terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Huruf-huruf hija'iyah itu dimulai dari huruf alif Kemudian ini kita sebut fathah Membaca huruf ini adalah A Kemudian ini kita baca Ba'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a H H H T T T The 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 R R R Z Z Dapat kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada pada huruf hijaiyah, itu ditandai dengan titik-titik yang ada. Misalkan pada huruf Ba, itu titiknya ada di bawah. Sedangkan huruf Ta, itu titiknya dua di atas. Lalu huruf Tha, itu ada tiga titik di atas. Satu titik di bawah adalah Ba. Dua titik di atas adalah Ta. Tiga titik di atas adalah Fa. Kemudian, bila ada titik di tengah, ini kita baca Ja, dengan huruf seperti ini. Satu titik kita baca Ja. Da. Bila tanpa titik, kita baca Ha. Kemudian satu titik di atas, kita baca Ho. Ro. Tanpa titik seperti ini, kita baca Da. Da. Kemudian, dengan satu titik di atas, kita baca The. Da. Tanpa titik adalah Da. Dengan titik adalah The. Kemudian, tanpa titik adalah Ro. Ro. Dan dengan satu titik di atas adalah Za. Ro. Za. Mari kita ulangi dari awal kembali. A. A. B. B. Ta. Sa. T. Ta. Ta. Ch. Cha. 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 Kho Ta Ta The The Ro Ro Za Za Kita lanjutkan Huruf seperti ini Dibaca Sa Sa Kemudian dengan tiga titik di atas Ini kita baca Sa Sa Perbedaan antara Sa Dan Sa Itu pada ketebalan pelafalannya Sa Sa Huruf Sa Dilafalkan lebih tebal daripada huruf Sa Kemudian ini kita baca So So Kemudian huruf So Bila ditambah satu titik di atas Ini kita baca Though Though Tanpa titik adalah So Dengan titik kita baca Though Kemudian huruf seperti ini Kita baca To 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 Lalu huruf seperti ini Dengan To Ada satu titik di atas Kita baca Though Pelafalannya hampir sama dengan Though Sama saja Though To Though Though Kemudian huruf seperti ini Ini kita baca Nga A A Ya A Lalu dengan satu titik di atas Ini kita baca Go Go Mari kita ulangi dari awal Ini kita baca Sa 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 Sha 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 So So Though 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 To Though 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 A A Go 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 Huruf seperti ini Dengan satu titik di atas Ini kita baca Fa 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 Huruf Fa Dengan dua titik Ini kita baca Ko Satu titik kita baca Fa Dua titik kita baca Ko Kemudian huruf seperti ini kita baca Ka Ka La Lalu yang seperti ini kita baca La La Huruf seperti ini kita baca Ma Ma Lalu yang seperti ini dengan satu titik di atas adalah Na 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 Ini kita baca Wa 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 Lalu yang ini kita baca Ha 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 ini kita baca agak ke dalam dada Ha Tidak boleh dibaca Ha Karena nanti akan sama dengan ini Ini kita baca Ha Yang ini kita baca Ha Ada perbedaan Ini kita baca agak dalam Ha Ini kita baca A Ini adalah huruf Hamzah Ini huruf Hamzah Kita baca A A Lalu yang terakhir Dengan dua titik di bawah Ini kita baca Ia 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 Mari kita ulangi dari awal Fa Fa Ko 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 Ka 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 La 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 Ma 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 Na Na Wa 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 Ha Ha A A A Ia 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 Coba kita ulangi dari pertama Kita baca dua kali dua kali Supaya mudah dalam mengikuti dan memahaminya A A A B B B Ta Ta Sa 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 Je Cha 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 Kho 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 Ta 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 Dha 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 Rho Rho ZA ZA SA SA SHA SHA SON SON THU THU TOR THU 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 AAN AAN GO GO FA FA CO CO KA KA LA LA MA MA NA 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 WA WA HA 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 A A YA 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 Inilah huruf-huruf hijaiyah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari ikrok pertama sampai dengan ikrok keenam. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Diharapkan dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah ini akan mempermudah kita dalam mempelajari dan membaca ikrok serta membaca Al-Quran. Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW bersabda Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena membaca dan belajar Al-Quran. Semoga tuntunan pembelajaran ikrok ini bermanfaat bagi kita dan kita mendapatkan rizu dari Allah SWT. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh